Di balik jeruji besi, tersimpan kisah kelam masa lampau. Penjara di Indonesia dahulu bukan hanya tempat pembinaan, tapi sarang kekejaman dan pelanggaran khasasi manusia. Mari kita telusuri fakta-faktanya. Fakta 1. Penjara overkapasitas. Penjara penuh sesak, melebihi kapasitas hingga 300%. Narapidana tidur berdesak-desakan, tak ada ruang gerak. Sanitasi buruk, penyakit menular merajalela. Fakta 2. Kekerasan dan penyiksaan. Penjaga kejam, sering melakukan kekerasan fisik dan verbal. Penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan atau menghukum pelanggaran. Tak ada perlindungan hukum bagi narapidana. Fakta 3. Minimnya rehabilitasi. Fokus utama pada hukuman, bukan pembinaan. Kurangnya program edukasi dan pelatihan bagi narapidana. Kesempatan reintegrasi ke masyarakat minim, memicu residivisme. Fakta 4. Diskriminasi dan rasisme. Perlakuan tak adil berdasarkan ras, etnis, dan agama. Narapidana dari kelompok minoritas sering mendapat perlakuan buruk. Akses terhadap layanan kesehatan dan makanan tak merata. Fakta 5. Sistem korup, suap, dan pungli marak di dalam penjara. Narapidana kaya mendapat perlakuan istimewa, sedangkan miskin terabaikan. Petugas memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Fakta-fakta ini membuka lukam sejarah perpenjaraan di Indonesia. Kini, upaya reformasi terus dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan manusia.